Intro Untuk mempersempit penyebaran paham radikalisme di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Polri terus melakukan deradikalisasi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda dan pelajar yang rentan terjebak dalam perangkap paham-paham radikal. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta yang hadir akan diberikan penjelasan betapa bahayanya radikalisme yang bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia, sehingga perlu untuk dihilangkan. Dalam keterangannya kepada tim Liputan Tribal TTV, Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan, dalam rangka penangkalan paham radikalisme, pemerintah provinsi terus melakukan kerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan yang rentan dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menyebabkan paham radikal itu sendiri. Kita bersama-sama dengan seluruh aparat yang meningkatkan puas padaan, meningkatkan mekanisme untuk pencegahan dan penangkalan. Jadi misalnya sistem keimigrasian terus kita dorong untuk diperbaiki, meningkatkan kemampuan pemeriksaan, pintas batas yang ada di semua pemeriksaan kita. Dengan aparat yang ini juga kita melalui satgas pantas, yang akan berperiksa pengamanan perbatasan, terus kita dorong pemerintah agar semakin memberikan perhatian, agar selalu ada kebijakan dan program yang mengarah kepada peningkatan kapasitas satgas-satgas pantas kita yang ada di perbatasan negara. Demikian juga dengan aparat kepolisian. Sementara itu, Kapolda NTT menyatakan deradikalisasi itu sendiri merupakan tugas pokok kepolisian dalam rangka pencegahan. Polda NTT terus melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok teror dan menjaga wilayah-wilayah perbatasan yang dianggap perawan disusupi oleh kelompok radikal. Dari daerikalisasi ini memang sudah diperhatikan kepolisian di seluruh wilayah. Kita di sini, kita lebih menekan kepada kelompok-kelompok yang memang menjadi pantauan kita, ya terutama di daerah-daerah pintu masuk, di kemampus NTT, di atasan terutama makara-kara. Dan kita juga sudah melakukan langkah-langkah aktif di dalam yang kelompok-kelompok yang kita anggap ini mempotensi untuk radikal. Karena kita di sini untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur agak kurang cara kita melakukan. Tetapi ini kan tidak menjadikan kita lega atau waspada pemantauan-pemantauan tetap berlasan akan terutama. Di sini ada nabi-nabi yang mencintanya nabi-nabi titipan teroris. Dan kita juga kerjasama dengan rapas, kepemantauan, kamu-tahmu dan angin datang-angin datang dan angin datang-angin apa saja. Dan kita kawinnya juga nanti akan mengaruhi nabi-nabi lainnya. Deradikalisasi sendiri akan terus dilakukan oleh kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Selain untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme, juga sebagai upaya memberikan ruang sempit terjadinya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para kelompok teroris. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Itu patut kita memandatkan puji sukar kepada yang sangat kuasa.